Selanjutnya ayat yang kelima Apakah manusia itu mengira Bahwa tidak ada sesuatu yang berkuasa atasnya Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang menguasai dia Sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan Bebas melakukan apapun yang diinginkan hawa nafsunya Itulah keadaan mereka Seakan-akan hidup itu cuma sekali Tidak akan ada kehidupan lagi Setelah kematian Bahkan mereka mengikari Apakah manusia itu setelah menjadi tulang berulang Hancur rumah dengan tanah Bisa hidup lagi Mereka berdua setakatnya Makanya saudara Kehidupan itu cuma sekali Mumpung masih hidup di dunia Ayo isi dengan senang-senang Foya-foya Walaupun dengan segala jarak Nah itu Allah bantah Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu yang berkuasa atasnya Apakah dia meragukan kekuasaan Allah Untuk membangkitkan dia Setelah dia mati Hancur Lumat dengan tanah Padahal sangat mudah bagi Allah Mereka lebih dahsyat Penciptaan naik dan bumi Ataupun penciptaan manusia Jelas Penciptaan naik dan bumi Kalau kamu meyakini hal itu Maka tentu Apakah sangat mudah bagi Allah Untuk mengembalikanku Setelah kematianmu Setelah jasa muhajum Pulang berulang Mudah bagi Allah Allah berkuasa Itu yang dikauh setelah ayat kelima Kemudian Yaqulu ahlak tu mahal al-ubadah Dan dia mengatakan Dia disini adalah orang-orang yang kafir tadi Aku telah menghabiskan harta yang banyak Aku telah menghabiskan harta yang banyak Jadi itulah sifat orang-orang Yang tidak beriman kepada Allah Dia akan menghabiskan harta sepuasnya Dia menghabiskan harta Untuk hal-hal yang haram Untuk foya-foya Dia menyiapkan harta yang tidak akan ada Habis-habisnya Akan terus berkata Jadi ini kadang Sampai Buat foya-foya Beli sesuatu yang berlebihan Mobilnya cukup dengan satu, dua, tiga Ya Koleksi mobil Bukan mobil-mobil murah Ya supercar bahkan dia koleksi Ya Cuma sekadar mengenai hawa nafsu Atau bersombong di hadapan manusia Rumah pun demikian Ya Kadang ada orang-orang yang cuma buat tas saja Beli tas Itu sampai miliaran Ya kan Lalu dipanggap Buat apa? Tepas Ya Dan tidak ada sesuatu yang juga dianggap Remeh Beli jam tangan Misalnya Sampai miliaran juga Ratusan juta Makanya disini Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan sikap seperti itu Menghabiskan harta Pada jalur kemaksiatan Atau pada jalur-jalur yang sifatnya Berlebihan Bahkan mobil Dengan sifat Ihlak Ahlak Ihlak itu Artinya memusnahkan Allah tidak menyebut Perbuatan mereka dengan infak Iya Kenapa? Karena harta yang digunakan Untuk seperti itu Untuk maksia Untuk Apa? Penyembungan diri Bermengah-megahan Itu tidak akan memberikan manfaat Kepada para pemilik harta Sahabat sekali Dan tidak akan kembali Kepada para pemiliknya Kecuali penyesalan saja Berbeda dengan orang-orang yang Beriklah dengan Allah Maka dibahasakan Dia telah Berdagang dengan Allah Dia telah berniaga dengan Allah Dan dia akan mendapatkan Keuntungan yang besar Yang berlipat-lipat Di akhir Gitu ya Nah ini jemaah Yang berlipat Allah Yang berlipat Yang berlipat Ya kulu Ahlak Tuhan Dan lubadah Hada Fir'aq Mustaqim Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.